Anda kembali menyaksikan Buletin Anews. Bagi pemirsa, fakta baru terkuat dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan suami artis Vanessa Angel, Febri Ardiansyah. Pilsanax yang ditemukan saat menangkapan ternyata dibeli atas anjuran mantan pengacara Vanessa Angel dalam kasus prostitusi online beberapa waktu lalu sebagai obat bendenang. Polisi terus melakukan pengembangan kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan suami artis Vanessa Angel, Febri Ardiansyah. Dari pengakuan pelaku, diketahui bahwa 20 butir pil psikotropika jenis Sanax dibeli atas anjuran mantan pengacara Vanessa Angel berinisial RH dalam kasus prostitusi online di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 2018 lalu sebagai obat bendenang. Kendati Vanessa Angel, Febri Ardiansyah dan asistennya telah diperbolehkan pulang. Pihak kepolisian pun tetap melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap rambut Vanessa Angel. Sebelumnya polisi mengamankan Vanessa Angel bersama suami dan asistennya di kediaman pribadi mereka di Perumahan Permata, Mediterania, Kembangan, Jakarta Barat. Saat ditangkap, ditemukan 20 butir pil sanas yang merupakan psikotropika golongan empat. Namun pada saat pemeriksaan urin, hanya suami Vanessa Angel yang diketahui positif mengandung zat benzodiazepam. dari Jakarta, Miftamul Ghani melaporkan.